Bapak-Ibu, jadi rata peripunan langsung dihentikan, ini bentuk apresiasi kegatangan Bapak-Ibu. Yang kedua, rasanya saya, Pak Marti, dan teman-teman ini tidak lari dari kenyataan. Yang enak-benaknya, kura sih ditemui, Pak. Membapak-Ibu, yang terbuka, bergula yang terbun. Ini enak, enggak. Tapi saya, spesialis yang seperti ini, Pak. Tapi kalau kalian-kalian biasa turku jalan, pasti sudah muka saya, sudah terlalu seru. Nah, begini, berapa sekalian, ya. Ya, saya tidak boleh membawa hati, bawa hati anggota saya perlu saya jelaskan. Begini, bahwa memang peraturan daerah yang bunyinya ketertiban umum itu salah satunya mengatur tentang hak pengguna jalan. Memang tidak secara eksplis langsung mengenai PKL. Artinya apa? Trater itu digunakan untuk perjalanan kaki. Betul apanya? Betul kan? Nah, itu. Nah, maka balik itu, ya, hak asasi orang lain juga harus dihormati. Satu sisi. Di sisi lain, Bapak-Ibu sekalian untuk mencari nafkah, mencari redi, itu hak asasi manusia harus kita lindungi, harus kita hormati. Betul gak? Betul. Yang ketiga, ada ruas-ruas jalan terbentuk yang sudah disetakati secara bertahap akan ditertifkan. Jadi bukan di busur kalau saya cilanya, itu ditertifkan, yaitu Jalan Silurangi, Jalan Kartini, Jalan Mahidin, Jalan Sipto, Sudarsoma, dan Pemuda.